assalamualaikum hai semua jumpa lagi di dapur ibu nara channel apa kabar teman temanku semua di video kali ini saya mau buat molen pisang ya teman teman untuk resepnya tonton terus videonya terimakasih untuk bahan utamanya tentunya ada pisang disini aku cuma pakai 3 buah pisang raja ya teman teman untuk 1 buahnya aku belah menjadi 8 bagian karena aku mau buat molen kecil nah jadinya sebanyak ini kemudian lanjut untuk adonannya tuang 10 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan gula pasir 1 sendok makan tepung maizena tambahin juga 1 sendok makan margarin kemudian diaduk tambahin 100 ml air putih untuk nuanginnya perlahan Lanjut pindahin ke alas roti Pian diulen menggunakan tangan Disini tangan aku sudah bersih ya teman-teman Ulen sampai benar-benar kalis Setelah adonan kalis Kemudian siapin plastik Lalu dibungkus Lanjut disimpan di dalam kulkas Kurang lebih 1 atau 2 jam Kenapa harus disimpan di dalam kulkas Agar adonannya lebih elastis Nah ini setelah keluar dari kulkas Kemudian buka plastik Dan lanjut bagi adonan menjadi beberapa bagian Ambil satu adonan Kemudian dipipihkan Setelah adonan pipih Untuk pinggirannya dipotong Agar hasilnya lebih rapi Masukkan satu potong pisang Kemudian digulung Nah untuk jadinya Seperti ini ya teman-teman Lakukan hal yang sama Sampai pisang ke bulat adonan semua Nah jadinya sebanyak ini Mohon maaf untuk ukurannya tidak sama Karena untuk potongan pisangnya Ada yang kecil juga ada yang besar Kemudian lanjut siapin minyak panas Kemudian goreng Setelah kokoh Jangan lupa dibolak-balik Agar tidak mudah gosong Dan hasilnya matang sempurna Setelah kuning kecoklatan Jangan lupa langsung diangkat Dan ditiriskan Lakukan hal yang sama Sampai semua molen kegoreng semua Ini dijamin hasilnya Crispy di luar lembut di dalam Dan taraaa Molen pisang ala ibu nara Sudah jadi Semoga resepnya bermanfaat ya teman-teman Wassalamualaikum Bye